hai oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bagikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menggunakan fitur super sampling mode di PlayStation 4 Pro ya jadi kalau misalnya kalian punya PS4 selain PS4 Pro baik jangan selim atau mungkin yang fat atau mungkin seri manapun selain yang Pro gitu ya yang kepala tujuh ya kalian nggak bisa menggunakan fitur super sampling mode ini dan fitur ini kalau misalnya kalian mau dapetin kalian juga harus update dulu ke firmware 5.5 ya atau 5.5 ini adalah yang kemarin baru di update ya kalau nggak salah di videonya saya udah bikin gitu ya dan ya mungkin kalian bertanya Bang spritur super sampling ini sebenarnya apa jadi fitur super sampling ini adalah jadi kayaknya kayak memperkecil aja jadi biar tajam gitu jadi ibarat kamenya adalah foto 4k ditajemin atau mungkin dikecilin ke 2k gitu kalau misalnya semakin kecil berarti kan fixalnya semakin banyak matrixnya semakin banyak ya berarti alhasil semakin tajam ya tapi kembali juga ke game-nya support atau tidak 4k gitu ya dan ini sangat berguna banget kalau misalnya kalian punya monitor atau mungkin TV yang enggak 4k yaitu cuman 2k gitu ya Jadi kalau misalnya beli PS4 Pro gitu ya kalian nggak harus beli TV 4k gitu kalau misalnya sekarang dan kalau misalnya kalian udah punya monitor yang 2k cuman kalau misalnya kalian belum punya ya kalian bisa pakai aja TV yang 4k kalau misalnya lebih mau lebih ajib gitu ya dan ya di sini kita akan langsung saja mulai tutorialnya di sini kita ke ke sound and screen dan sini kita ke video output setting dan sini kita ke super sampling mode ya dan sini ada tulisannya improve di image quality of some games when using atau kei resolusi TV or lower ya kita akan enter saja di sini dan sini kita checklist ya ini harus persamping mode dan sini kita akan oke ya dan sini ada tulisannya result medival depending on the games in some games image quality may not improve order frame rate may change ya jadi ya nggak akan berubah gitu ya di beberapa game nggak juga semua game bisa melakukan super sampling mode kalau misalnya yaitu ngetil support 4k gitu ya dan ya memang sangat-sangat berguna banget sih ya Jadi kalau saya juga kadang-kadang berpikir ah saya tuh beli PS4 Pro buat apa gitu ya karena monitor saya tuh cuman 2k gitu ya jadi 1920x1080 itu 2k atau bukan gitu saya juga masih bertanya dan saya nggak tahu ya kalau misalnya kalian tahu silahkan komen dan saya juga jujur pernah berpikir ah saya ngapain juga gitu beli PS4 Pro gitu karena monitor saya juga cuman 2k atau mungkin 1920 ya dan jujur saya juga pernah berpikir ngapain gitu saya beli PS4 Pro karena monitor saya juga cuman 1920x1080 nggak 4k gitu jadi main gamenya kurang madep dan gambarnya kurang tajam gitu ya dan berhubung ada fitur yang kayak gini ini sangat membantu untuk saya karena saya nggak harus beli monitor atau TV lagi gitu ya pixelnya jadi lebih dari yang banyak gitu ya dari yang nyebab-nyebab itu dikecilin ya jadi lebih padat gitu jadi lebih bagus juga gambarnya tapi saya juga belum coba ya mungkin nanti saya akan coba seperti biasa tutorial saya itu mungkin hanya 5% dari videonya dan sisanya adalah hanya mengobrol gitu ya jadi jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rada Tutora berkasihan dan thanks for watching bye bye